Pilihan-pilihan untuk perancangan suatu jaringan distribusi. Di sini kita akan membahas pilihan-pilihan jaringan distribusi untuk mengirimkan barang dari manufacturer sampai ke end consumer. Ada dua keputusan kunci yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, apakah produk tadi akan dikirimkan langsung ke customer atau customer melakukan pickup atau pengambilan. Suatu lokas yang sudah ditentukan. Yang kedua, apakah produk tadi itu melalui lokasi perantaranya. Misalnya melalui retailer, disimpan dulu retailer dari manufacturer atau tidak. Nah di sini ada 6 jaringan distribusi yang bisa digunakan. Mulai dari manufacturer storage with direct shipping sampai retail storage with customer pickup. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah manufacturer storage with direct shipping. Ini juga dikenal dengan drop shipping. Di sini customer melakukan pemesanan kepada retailer. Kemudian retailer menuliskan pesanan customer ini kepada manufacturer. Kemudian manufacturer akan mengirimkan barangnya langsung kepada customer. Nah di sini tidak ada aliran barang dari retailer ya. Aliran barang atau produk itu langsung dari manufacturer. Artinya apa? Artinya inventorynya itu ada di manufacturer. Retailer tidak memiliki inventory ya. Retailer di sini cipatnya hanya mengumpulkan atau menerima pesanan dari customer. Untuk kemudian dilanjutkan ke manufacturer ya. Nah terkait biaya ya dan hubungannya dengan kinerja di sini. Untuk inventory biayanya lebih rendah ya karena ada agregasi ya. Semua barang disimpan di manufacturer ya. Sehingga skala ekonominya lebih tinggi biayanya simpan lebih rendah. Keuntungan dari agregasi seperti ini akan semakin tinggi untuk jenis barang yang low demand dan high value ya. Kemudian benefit juga lebih tinggi kalau produk dilakukan kostumisasi. Sehingga bisa dilakukan postponement ya di manufacturer ya. Jadi produk jadinya ditunda sampai ada pesan dari customer yang baru dirakit. Kemudian dari faktor biaya transportasi ya. Biaya transportasi lebih tinggi ya karena jarak antara manufacturer dan customer yang jauh ya. Kemudian juga ada disaggregasi shipping ya karena pengiriman dalam porsi-porsi yang lebih kecil dari manufacturer ke customer. Ini akan meningkatkan biaya outbound. Kemudian faktor biaya fasilitas lebih rendah ya karena agregasi ya. Nah kemudian biaya juga bisa lebih ditekan atau dihemat ya untuk biaya handling ya kalau misalnya manufacturer itu bisa mengelola pengiriman langsung ya dari lintasan produksi ya. Artinya tidak disimpan dulu di kudang ya karena ketika dari produksi ke kudang itu kan ada handling tambahan ya. Kemudian di sisi informasi ya ini perlu investasi yang lebih besar ya karena perlu mengintegrasikan antara manufacturer dengan retailer ya. Kita lihat di sini. Nah ini kan ada informasi yang mengalih ke retailer kemudian juga ke manufacturer. Nah ini perlu diintegrasikan antara manufacturer dan retailer dalam konteks informasi. Berikutnya adalah dari sisi faktor pelayanan ya. Ini respon time ya. Ini respon time lama ya. Karena barang dikirim dari manufacturer ya. Kemudian operasi produk ya. Nah operasi produk ini biasanya operasi yang lebih tinggi ya. Lebih tinggi ya karena saya langsung ke manufacturer. Kepala manufacturer tidak disimpan di retailer ya. Nah saya memungkinkan variasi yang banyak ya. Kemudian produk capability juga tinggi ya. Karena tadi karena langsung dari manufacturer. Kemudian customer experience ya. Customer experience bisa jadi juga baik di satu sisi ya. Ada pengiriman langsung ke rumah. Jadi customer tidak perlu keluar rumah misalnya untuk mengambil barang ya. Tapi bisa juga ada kendala ya. Ya karena misalnya dikirim dari beberapa manufacturer. Sehingga waktu kedatangannya tidak sama. Jadi adanya partial shipment disini ya. Kemudian ada time to market ya. Jadi waktu mulai produk itu tersedia sampai bisa dijual ya. Ini cepat ya. Karena ketika produk itu ada ya bisa langsung dijual kan. Karena dari manufacturer kan. Yang beda kalau misalnya di retailer perlu waktu dari manufacturer ke retailer terlebih dahulu. Kemudian order visibility. Nah ini order visibility relatif lebih susah ya. Karena melibatkan retailer dan juga manufacturer ya. Kemudian returnability ya. Retainability juga lebih mahal dan mungkin lebih susah ya. Karena tadi ada retailer dan manufacturer ya. Pesannya ke retailer ya. Sementara yang merimkan barang dari manufacturer. Jenis jaringan distribusi yang kedua adalah intransit merge network. Pada jaringan distribusi ini ya. Mencoba memperbaiki kekurangan yang ada pada jaringan distribusi manufacturer storage with direct shipping. Kalau sebelumnya barang dikirim langsung dari manufacturer ke customer ya. Nah disini dimungkinkan adanya intransit merge ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengkonsumidasikan pesanan kepada customer. Sehingga meminimalkan parsial shipping ya. Sementara proses yang lain mirip dengan manufacturer storage with direct shipping. Ya mulai dari pesanan kepada retailer ya. Dari customer kemudian retailer meneruskan pesanan kepada manufacturer. Kemudian manufacturer akan merimkan barang ya. Nah prosesnya melalui intransit merge ya. Untuk mengkonsumidasikan pesanan dari customer kemudian nanti dikirim ke customer. Faktor biaya dibandingkan dengan kinerja. Untuk inventory mirip dengan drop shipping. Kemudian untuk transportasi. Pada beberapa hal lebih rendah biaya transportasinya dibandingkan drop shipping. Karena tadi ada intransit merge sehingga jarak transport bisa lebih pendek ya. Kemudian fasilitas dan handling ya. Ini relatif lebih tinggi dibandingkan drop shipping ya. Karena ada handling di intransit merge ya. Kemudian informasi juga relatif lebih tinggi dibandingkan drop shipping ya. Karena perlu membuat informasi di intransit merge-nya. Kemudian perlayanan dibandingkan performansi, respon time. mirip dengan drop shipping tapi mungkin lebih tinggi juga ya. Karena disitu ada agregasi sehingga pengiriman bisa lebih cepat ya. Tidak perlu ada partial shipment. Kemudian parisi produk mirip dengan drop shipping. Produk capability juga mirip dengan drop shipping. Customer experience lebih baik ya. Ya karena hanya satu kali pengiriman ya. Tidak partial. Kemudian team to market. Odeficibility dan returnability mirip dengan drop shipping. keep Navy.